Sanyang Aerospace atau SAU dan BLCI Indonesia menggunakan JAK TV untuk menengok fasilitas sarana dan prasarana kampus SAU. Apa saja yang menjadi kelebihan kampus berkelas dunia ini? Adam Lubis dan Nyoman Sardika akan melaporkannya untuk Anda. Keliling kampus Sanyang Aerospace University atau biasa dikenal dengan SAU menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Pasalnya kampus ini sangat luas dan memiliki beberapa spot yang unik dan menarik untuk diintip. Nah, salah satunya adalah kantin kampus ini. SAU memiliki kantin berukuran besar seperti ini. Kantin ini berlantai tiga dan sehari-hari biasa menampung mahasiswa lokal dan internasional mulai dari sarapan hingga makan malam. Kantin ini juga dilengkapi dengan tea bar dan juga water bar. Berapa harga? Nah, bangsa jadi bisa menggunakan kartu setang atau kartu kantin atau juga bisa dibayar cash. Setelah saya ada kartunya jadi saya mau bayar pakai kartu ya. Di kantin ini Anda bisa memilih sendiri santapan sesuai dengan selera Anda, termasuk makanan halal loh. Harganya Anda bisa pilih sesuai dengan kocek dari kartu kantin Anda. Nah, di sini Anda juga bisa lihat bahwa di sini harga berdasarkan warna mangkok, piring atau semacamnya yang ada tertera di dinding sini. Jadi Anda bisa perkirakan kira-kira kos atau biaya yang Anda keluarkan untuk makan saat ini, berapa besar. Ya, harganya terpampang di sini dari jenis warna, piring ataupun mangkok yang disediakan di sini. Nah, waktunya makan nih. Nah, waktu saya sambil makan, saya saat ini ditemani sama Pak Samuel. Kita akan berbincang mengenai Shethang atau kantin di China, khususnya di universitas. Nah, Pak Sam ini dari BLCI, beliau sering pulang pergi China gitu, jadi sedikit lebih paham. Pak Sam, tadi saya lihat ini mulai dari cara pembayaran, terus juga mulai dari servisnya, ini luar biasa begitu. Memang seperti itu Pak, bisa dijelaskan? Jadi begini, memang di sini seperti yang Anda melihat, kita membayarkan dengan kartu. Di mana tiap mahasiswa atau di sini menggunakan kartu yang bisa diisi. Ya, mereka itu juga, karena bisa lebih hemat dalam. Tersatu, kita tinggal masukin uangnya di sini, kemudian juga lebih sehat, hygienis. Iya, saya juga tadi dapat diskon ternyata ya. Dari kantin, kemudian saya diajak Pak Sam dari BLCI untuk lihat-lihat asrama. Nah, sekalian nih kita intip bagaimana mahasiswa Indo dari BLCI di kampus ini beraktifitas. Ya, sudah sampai nih. Di sini, mahasiswa internasional tinggal. Lokasinya tidak jauh dari kantin tadi. Asrama ini dilengkapi dengan fasilitas apartemen modern, mulai dari kamera pengawas CCTV hingga lift tersedia. Sementara, akomodasi kamarnya sangat nyaman. Nah, akomodasi tempat tinggal ini diberikan gratis khusus bagi siswa dari BLCI Indonesia yang belajar bahasa Mandarin di kampus SAU ini. Nah, ini dia nih mereka. Mereka selain belajar bahasa Mandarin, kebanyakan mengambil kuliah gelar S1, bidang studi internasional trade, mechatronics, telecommunications engineering, dan aeronautics. Karena diberikan dalam pengantar bahasa Inggris, jadi mahasiswa yang belum menguasai bahasa Mandarin bisa langsung masuk kuliah dengan menggunakan bahasa pengantar Inggris. Dari asrama, kita menuju ke fasilitas olahraga yang berlokasi tepat di depan asrama. Ya, di sisi lainnya Anda bisa lihat di sini sebagian mahasiswa menghabiskan waktu mereka dengan melakukan aktivitas bermain basket atau talanju. Dan basket biasanya menjadi permainan atau olahraga favorit dari mahasiswa-mahasiswa di China. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat sisi lain dari kegiatan dan aktivitas mahasiswa-mahasiswa China. Selain lapangan basket tadi, SAU juga dilengkapi dengan stadion olahraga. Dan di sini berbagai cabang olahraga seperti jogging track, sepak bola, dan atletik bisa dilakukan di lapangan ini. Dengan fasilitas yang super lengkap ini, kampus SAU yang sudah berdiri lebih dari 60 tahun bisa menjadi pilihan Anda untuk belajar Mandarin di China atau menjadi ahli dalam dunia industri mesin dan pesawat terbang ataupun pebisnis yang handal. Adam Lubis, Nyoman Sardika, JAK TV